assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga guys oke kali ini saya akan mereview dan menyenar raket imek diamond axe 9000 oke kita review dari atas dulu raket ini dengan prim isometrik isometrik ini seperti mengadopsi raket-raket prim yonek voltrik ini oke yonek voltrik nah dia berbahan high modulus grafit dengan high tension kalau high tension berarti 30 lbs ya dengan aerospeed memang ininya bentuk konstruksinya adalah slim ya slim primnya seperti halnya imek-imek yang lain bahwa raket imek diamond axe ini mempunyai finishing yang bagus ya baik cat maupun matahitiknya yang memakai matahitik sendiri-sendiri ini kecil-kecil oke matahitik dibawah sudah sambungan bagus jadi ini akan memberikan kemudahan dalam menyenar dan kawetan senar dan primnya itu primnya untuk sticknya sendiri coba lihat kelenturannya nah ini middle stiff tidak terlalu stiff tapi middle stiff ya antara flag dan stiff oke untuk panjang raket sendiri adalah 675 ya termasuk yang normal untuk ininya panjang ya setiknya termasuk jenis yang panjang eee untuk spesifikasinya adalah dia beratnya 4U tetapi tadi saya sudah tak timbang itu 86 seharusnya masuknya 3U ya ini 4U ternyata 86 gram mungkin beberapa raket ukurannya akan berbeda ya ini 4U tapi 86 gram kalau handle-nya sendiri saya suka handle-nya ya dia selalu memakai handle-handle yang kecil karena tangan-tangan orang asia itu kecil-kecil yaitu G2 ya G2 langsung nyaman dipakai walaupun balance point-nya 285 ini karena handle-nya kecil ya masih terasa berat bagian atasnya jadi walaupun di balance point-nya 285 tetapi memiliki power di bagian sininya karena ada terasa feel-nya itu berat bagian ini frame-nya ya walaupun ini termasuk raket yang untuk balan point-nya event balance untuk kontrol jadi ini selalu image memadukan cemas dan kontrol selalu seperti itu konstruksinya baik tipe bravo diamon dan lain-lain oke raket madin tayfan kita akan ya sebelumnya kita tes dulu untuk uji putarnya dia selalu uji putarnya bintang 5 bagus ya bagus ya ini karena ini kecil perpindahannya terasa apa ada jeda tetapi nanti kalau kita kasih grip jadi ukurannya diantara G2 dan G3 nanti saya yakin akan lebih nyaman oke untuk selanjutnya saya akan nyenar menggunakan senar BG66 ya nanti kita tarik permintaan dari kawan ditarik 26 saja karena nanti kalau 28 terlalu keras oke kita lakukan penyenarannya ada pun ciri BG66 adalah power repulsion power ya yang membedakan dengan senar-senar yang lain dari yonek adalah dia mempunyai tekstur yang sedikit kasar kalau yang lain itu halus akan meniru tetapi tetap halus mereka jadi ada ciri khas tertentu dari yonek ini karena kasar tetapi ininya lembut lembut tidak terlalu kaku menandakan tingkat kelenturannya bagus jadi kalau nyenar BG66 jangan terlalu kencang maksimal itu 28 ini minta 26 ini day tenus pagas letak ...... ..." 22 25 200 ." mil 29 25 Oke, kita tarik 26 Kurang lebihnya Oke Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih